Oke Brai kembali lagi di Ratu Orang Nyetir pertemuan terakhir dengan Vincent tetap di sini nanti kita beloknya melebar ya karena berbagi jalan dengan yang samping turun dua ini Honda ada HRV tapi yang manual luar biasa oke lanjut kanan iya belok kirim kalau dia sistem trading kalau gas lain yang punya harga lanjutnya sebelah kanan depan kiri beli lihat nggak enak pakainya jual Iya kiri iya Pak dari Agia kesini jauh banget lajur kanan lebarkan kanan ya setelah bundaran kamu kanan tip-tip sen kanan kanan tetap di kanan nanti kita lampu merah belok kanan ini sudah sampai uner C iya ratingnya setelah belokan Oke sen kanan masuk gigi nah rasa kan hebat hebat tunggu surat cinta deh kalau namanya dia kalau bukan nama dia gimana pindah tengah cek spion apa itu oh rasanya lebih deh matikan rating sen kiri depan ini turun ya rating kiri hidup ya pelankan rem yang mana itu Oh yang kerupakan iya ada-ada panggung sudah anu kok arahkan setir coba turun dua iya 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 kopling tinggal tinggal main rem ya oh ya coba saya telpon sekarang ya nah yang depannya ini harus masuk satu ya kasih rem dulu eh koplinya tinggal total kasih gas santai aja pasti naik lepas gas kalau kencangan serem ya harus santai rating kiri ini tuh khususnya enggak enggak usah keburu pasti jalan kok ini kita tinggal arahin setir-setir kiri gas tipis aja yang penting mau naik kok betul santai aja kiri lagi setir Hai sip tinggal gas tipis enggak usah keburu ya gitu kan masih bisa naik ya kan Mas katanya aduh punyanya SDM kropo pandang ini ya enggak ada kontain beri arahkan setir kopling rem enggak deketin-deketin nah sip wop iya buka kaca penuh selamat datang silahkan tepul kartu Oh silahkan masuk pandangin bales di sirna sip Hai tunggu-tunggu saya telpon dulu James tuh sebenarnya Hai nanti nggak cari parkir nih ya boleh kelihatan nih hehehe iya iya oke oke agak lebar dong nah oke 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 oh iya iya cari jarak mm mm pol kanan iya SDM SM oke 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 bales tir iya iya lurus dulu nanti ke kanan lagi PP juga kayak gitu ya yes oke 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 cuma dia naik turun naik naik kalau ini kan cuma belok-belok ya susahnya pas naiknya tadi loh Vincent udah sudah merasakan mm mm gas aja sih mm mm tinggal gas doang ini mm iiii enggak butuh kopling tol kayak sini baru mungkin kalau sudah mau pelan baru ngopling wih gila ya penuh ya luar biasa dimana agak kirian masih tapi empty like ini ya bagus lanjut bagus banget gampang ya enggak enggak perlu nahan- nahan kopling kan jangan bilang mas ya, marah saya lagi nanti ya, gitu mas mas, sirupnya sudah masuk ya? dari Surabudu mau tolong ya, kalau sudah masuk kasih kabar lepas rem dulu tadi? enggak setengah kopling terus, iya, tinggalkan koplingnya tinggalkan kopling? remnya jangan terlalu dalam pas datar cukup turun aja, remnya enggak dalamnya kecepatan biasa, jangan terlalu pelan jangan terlalu kencang sambil ngimbangin setir biar enggak terlalu dekat remnya dikendorin dikit jangan terlalu dalam ya, betul kendorin lagi remnya, biar jalan ntar kalau butuh pelan tinggal ngisi lagi jadi jangan ditahan terus, nanti berhenti mobilnya nah, ini cocok nih boleh diimbangin remnya jadi kendorin dikit ntar terlalu kencang isi pelan-pelan ini bray pemula ini bray pemula betul-betul oh, ini enggak usah kopling ya? enggak justru kalau kamu kopling meluncur dia iya, iya, iya karena turunan enggak? iya, iya pas mau bayar parkir nanti baru kamu kopling lagi ini bekasnya banyak banget loh di sampingnya padahal jalan luas iya, itu mungkin pemula juga dulunya iya pemula yang belum berpengalaman kalau Vincent ini pemula yang menuju profesional oke oke ya pas kopling, kopling sambil rem stop 10 ribu juga 10 ribu sebentar oke pelan kanan nanti yoi santai rating kanan yang sebelah sana, yang tengah rating kanan yang sebelah sana, yang tengah belakan yang kedua ini apa lagi yang susah tiada? hmm? susah apa lagi? ini kan sudah itu kan lumayan tapi udah tahu caranya kan? iya udah ikutin ini Nova berarti kalau itu koplingnya lepas aja ya kalau turun? iya justru kamu kopling kencang sekali lho kok dia lawan arah gitu yang punya GM yang punya GM nggak pakai Nova juga hehehe anak-anaknya ngetes turunan tanjakan dia coba kita jalan ke apa, ke tanjakan sebentar ini kita ke kanan ya ya, parkir tadi sudah mulai ngerti itu iya kayak gini butuh melambat itu cuma rem jangan sambil kopling gitu kecuali jalan sempit sekali kamu butuh kopling tapi kalau jalan luas gini tadi itu cuma rem keluar situ butuh kopling karena arus dari sana beresiko kalau tidak ada arus kamu bisa hanya rem saja iya ting ting kiri kasih lambat remnya sambil kopling ya oke saya puter setir setengah kopling kasih gas tipis sambil lepas kopling iya masuk gigi dulu biar nggak gereng iya ini rapat banget ya enak ya pindahnya cuma sebentar sen kiri hidup nah turun dua kelakson dulu tium nah hmm kelakson lagi Vincent tim tim iya khawatir orang-orang ini langsung masuk iya terabas biasanya lajur tengah Vincent targetkan lajur tengah oke nah we ini apa ya lurus aja lurus aja sampe notok RPM berapa itu? RPM 3 masih 4 iya udah jangan sampe RPM 3 lagi ya kenceng banget nanti oh iya iya oke brai jadi ini honda rv manual tapi dia punya rem parkir elektrik dan brake hold dan kita akan coba praktekkan bagaimana seharusnya jadi nanti kalau Vincent ini lupa bisa cek di YouTube Ratu Orangyutir sen kiri kopling tekan kasih rem bikin lambat agak kiri lagi ya berhentikan yang paling lembut oke setelah kamu rem itu brake hold aktif kan coba netralin dulu deh coba coba dalam posisi netral apakah brake hold ini aktif lepas rem pelan-pelan enggak melorot berarti dia juga bisa menggantikan rem parkir bedanya kalau ini mobil sudah bergerak sedikit dia bakal bergerak terus kalau hand rem sekalipun dia kena goncangan dia tetap berhenti ya oke sekarang kita mau jalan maju sebentar sebentar aja terus berhenti lagi ceritanya macet ini toil gasnya stop bikin berhenti dulu sampai berhenti total rem harus berhenti total nanti ada tanda A itu loh kalau A itu aktif mobilmu benar-benar berhenti setelah kamu lepas rem sekarang coba gerakkan lagi mobilnya jangan sampai bergetar hebat cukup saja bergetarnya nah bertahan disitu kasih gas minimum 1500 berhentikan lagi sampai berhenti total harus aktif A nya baru lepas rem bisa dipahamin ya bisa ya jadi A nya itu di speedometer oke sekarang coba lagi berhentikan lagi rem dulu sampai A nya aktif baru kamu boleh lepas rem itu versi nanjak coba versi nungging kalau parkir mundur itu kan ada turun kamu kamu jalan aja dia tetap mati kok lurusin setir terus biarin aja biarin aja biarin aja kopling tekan kasih rem ya bikin berhenti total A nya aktif coba lepas rem bisa berhenti nggak bisa sekarang coba mundurkan mobilnya ya waktu mau mundur cek anuh belakang ini sama kanan pastikan sudah coba bikin mundur sebentar berhenti berhenti kan rem dulu sampai 0 nah jalan lagi ini kalau kamu di rumah pakai ini aja biar anti melorot iya stop lagi rem dulu sampai berhenti lanjut lagi mundur berhenti lagi berhenti lagi iya gampang ya gampang sekali ini ya udah netralin sekarang kita jalan lagi ikuti jalan lagi terus iya ikuti jalan oke bro jadi begitu saja untuk vlog bersama peserta dengan ko Winsen menggunakan mobil HRV manual terimakasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya goodbye